Pemirsa Dinas Dukcapil Kabupaten Moro Jambi memastikan ketersediaan belangkuk KTP elektronik tercukupi hingga 3 bulan mendatang. Masyarakat diimbau untuk dapat aktif melakukan perekaban dalam menghadapi keberlangsungan Pilkada 2022. Sebanyak 7.000 belangkuk kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP masih tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatansi Pilkabupaten Moro Jambi. Ribuan ketersediaan tersebut yakini dapat tercukupi. Untuk kebutuhan masyarakat yang melakukan perekaman maupun perbaikan KTP elektronik. Kepala Distukcapil Diki Ferdiansyah mengatakan, dalam satu hari terdapat 25 hingga 30 warga yang melakukan perekaman KTP elektronik. Dengan kondisi tersebut, Distukcapil memastikan ketersediaan belangkuk tercukupi hingga 3 bulan ke depan. Diki menegaskan, ketersediaan belangkuk KTP elektronik tidak hanya di Dinas, namun juga tersedia di sebelas kantor camat. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan belangkuk dan dapat melakukan perekaman di masing-masing kecamatan. Keluar hari ini kita masih tersedia belangkuk sebanyak 7 ribuan. Jadi cukup aman sampai dengan 2 bulan, 3 bulan ke depan. Dan yang menjamin kecamatan belangkuk itu bukan kami, tapi dari Dirjen Jumusabdu sendiri untuk menjamin bahwa belangkuk aman untuk suksesi pilkada tahun 2024. Apabila ada kekosongan? Ya, apabila sudah menipis, kami di Dinas Jumusabdu diwajibkan segala perkoordinasi untuk meminta belangkuk tambahan. Minimal berapa? Ya, beragam. Kita harus meyakinkan rusak bahwa sehari perharinya bisa cetak berapa, punya alat berapa. Sehingga memang kita harus meyakinkan Dirjen Jumusabdu untuk memberikan alokasi yang cukup jika kita tidak berulang-ulang terus harus datang ke Jakarta atau ke Kabupaten Jumusabdu untuk kita lakukan. Untuk alat perekaman kita berapa? Kalau kita punya alat rekam, seluruh kecamatan punya alat rekam. Di Jumusabdu juga ada alat rekam. Jadi untuk perekaman aman, tidak perlu ke Dinas Jumusabdu bisa dilaksanakan di kantor kejahatan. Untuk alat cetak KTP, seluruh alat seluruh kecamatan sudah tersedia juga. Kita memantainin seluruh alat cetak KTP-nya. Silahkan datang ke kecamatan dan dikatakan. Dengan ketersediaan belangkuk yang tercukupi, diharapkan partisipasi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, dapat meningkat jelang pelaksanaan Ambil Kada 2024. Terima kasih telah menonton!